Kejadian bes masuk jurang di Gucci menjadi sorotan banyak kalangan, salah satunya tenaga ahli PO Kencana Rian Mahendra. Lewat akun Instagram pribadinya atrianmahendra83, ia memberikan pendapat mengenai kejadian bes masuk jurang di objek wisata Gucci tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari rekan besmania, Rian coba meluruskan kabar tak bertanggung jawab yang beredar soal insiden bes masuk jurang di Gucci ini. Putra Haji Harianto tersebut menegaskan kecelakaan tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik armada bes. Apalagi bes tersebut bisa dibilang masih prima karena memakai sasis jet bus 3 Plus Voyager yang relatif baru. Rian membenarkan bahwa alasan bes meluncur ke jurang diduga karena seorang anak menarik tuas handbrake bus. Dijelaskan juga bahwa anak kecil tersebut berada di area pengemudi demi mengambil foto. Rian pun sangat menyayangkan anak kecil tersebut melakukan kesalahan fatal hingga berujung hilangnya satu nyawa dari insiden tersebut. Menurut Rian, kejadian ini seharusnya tak terjadi jika para kru dan penumpang saling mengawasi area pengemudi. Area pengemudi adalah tempat terlarang yang tidak boleh ada orang lain berada di sana kecuali pengemudi bus. Sebelumnya diberitakan, bus berisi rombongan peziarah masuk jurang dan terbalik di kawasan objek wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah pada minggu 7 Mei 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Penyebab kecelakaan bus di Gucci, Tegal tersebut kini masih diselidiki polisi setempat. Namun muncul dugaan rem parkir bus dimainkan oleh anak-anak sehingga bus melaju di jalanan yang menurun. Pasalnya informasi yang beredar menyebutkan bus dalam keadaan menyala tanpa sopir. Adapun sopir bus mengaku sudah mengaktifkan rem tangan serta mengganjal ban. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.